Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ryo dari channel Squadron Salatiga. Pada video saya beberapa waktu lalu, saya menguji jarak tempuh dari drone X3 Pro atau X3 Max ini dan berhasil mencapai jarak sejauh 1100 meteran. Nah, pada saat itu saya merasa jarak yang ditempuh itu waktu yang dibutuhkan itu terlalu singkat. Dalam arti, ada dua kemungkinan, memang drone ini terbangnya sangat cepat atau indikasi telemetri baik pada aplikasi maupun pada remote controlnya itu tidak akurat. Oleh sebab itu, pada hari ini saya akan mencoba untuk mengukur akurasi dari telemetri drone X3 Pro Max ini di lapangan sepak bola pabelan Salatiga yang mana kita mengetahui jarak standar antara gawang dari ujung ke ujung sana itu standarnya adalah 100 meter ya. Dengan demikian kita akan bandingkan apakah jarak terbang yang ditempuh ini juga menunjukkan angka kurang lebih 100 meteran. Ingin tahu bagaimana hasilnya? Ikuti terus video saya sampai habis. Ya, kita langsung saja mulai untuk pengujian jarak ya. Maksudnya bukan pengujian jarak. Pengukuran akurasi jarak ya. Saat ini antara drone dengan remote sudah terhubung. Wifi juga sudah terhubung ya. Sebentar, ini saya geser. Supaya kelihatan jaraknya. Ya, kita langsung. Ini sudah saya kalibrasi juga. Kita langsung saja unlock. Ini angin agak kencang hari ini karena mau hujan. Kita langsung saja. Kita angkat. Saya biarkan beberapa saat dulu. Bisa dilihat ya jaraknya sejajar dengan gawang yang sebelah sini ya. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ini meterannya. Nah, saya naikkan drone-nya ke jarak sekitar 14. 20 meter. 20 meter dah. Oke, 20 meter ya saat ini. Kemudian untuk kamera, saya akan turunkan ke menghadap bawah. Oke. Ya. Tidak bisa persis bawah sekali sih. Tidak bisa 90 derajat ya ternyata. Oke. Oke. Ini paling bawah yang bisa dicapai ya. Oke. Kita langsung saja maju ke sana. Jaraknya adalah 17 meter. Saya koreksi arahnya. Jaraknya 73 meter. Saya rasa benar ya. Tidak akurat ya. Pada jarak di sini, tertulis 101 meter ya. Padahal belum mencapai ujungnya ya. Coba saya turunkan. Untuk drone-nya ya. Terlihat ya, belum mencapai ujung dari lapangan ini ya. Bisa dilihat baik dari screen recorder kamera di atasnya, maupun dari visualisasi kita di sini ya. Bahwa dia belum mencapai 100 meter, namun sudah belum mencapai gawang yang ujung gawang sebelah sana. Namun pada skalanya sudah tertulis 103 meter. Jadi benar. Ternyata drone ini menggunakan satuannya, bukan meter sebenarnya ini harusnya. Mungkin entah fit atau apa ya. Jadi. Oke. Coba saya lanjutkan sampai ke gawang sebelah sana ya. Sebentar. Saya koreksi dulu untuk arahnya. Kemudian saya majukan lagi. Sampai gawang terlihat ya. Sampai gawang terlihat di kameranya drone ini ya. Kalau menurut meteran ini 200 meter. Tapi saya juga belum bisa melihat gawangnya sih. Coba kita naikkan. Oh, gawang masih di depannya. Oke. Oke, maju lagi. Oke. Saya lihat ke bawah. Ini pun belum di atas gawang ini. Kalau menurut visualisasi kameranya ya. Ya, sudah mendekati gawang. Namun tidak persis di bawahnya. Saya majukan lagi. Ya. Ya, boleh dibilang ini kira-kira sudah lebih dekat ke gawang lah ya. Nah, padahal pada saat ini jarak tertulis 353 meter. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa ternyata angka telemetri yang ditampilkan di sini merupakan satuannya fit ya. Di sini tertulis 350 meter. Padahal jaraknya sekitar 100 meteran. Kalau kita mengacu pada jarak antara gawang di lapangan sepak bola adalah 100 meter ya. Oke. Saya akan suruh dia kembali return home ya. Oke. Dia return home. Anginnya pas lagi kenceng-kencengnya ini. Ini kalau saya biarkan ambil alih bisa nabrak tiang gawang. Saya geser dikit. Ya, oke. Saya ambil alih aja. Oke. Tadinya saya berpikir saya mau lakukan dua kali. Namun karena ini hari sudah mau hujan. Saya sudahi saja video ini. Dengan kesempatan bahwa telemetri yang ditampilkan baik dari aplikasi maupun di remote-nya. Itu menunjukkan sebenarnya ini satuannya barangkali fit ya. Meski yang apa namanya. Satuan yang ditampilkan sini M atau meter. Namun tampaknya yang diukur adalah berupa satuan fit. Jadi. Demikian untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang disajikan dalam video ini ada manfaatnya bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Ryo dari Salatiga. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax